Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengganding pesepak bola Mesut Ozil untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke Pasar Timur Tengah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan cara ini merupakan untuk yang terbaru untuk mengenalkan Indonesia kekancang internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini mengganding Mesut Ozil pesepak bola asal Jerman untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke Pasar Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan menpa rekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat menggelar konferensi vers di gedung Sabta Pesona Jakarta. Menurut Sandiaga, promosi pariwisata melalui olahraga merupakan cara baru untuk meningkatkan dan mengenalkan Indonesia kekancang internasional. Mesut Ozil yang memiliki latar belakang dari negara Turki diakini dapat mengenalkan produk ekraf ke Pasar Timur Tengah. Selain itu, mantan gelandang Arsenal yang merupakan Kreatif Director of Concept Asia tersebut juga memiliki penggemar yang banyak. Sehingga upaya mempromosikan pariwisata Indonesia kekancang internasional dengan pembiayaan yang lebih minim dari sebelumnya diharapkan dapat menggelorakan kembali pariwisata tanah air pasca pandemi COVID-19. Karena kita tidak bisa lagi menggunakan cara lama dan sama. Cara-cara yang mahal seperti dulu, misalnya dulu Indonesia pernah Liverpool kan. Kita pernah sponsori Liverpool di sebelumnya. Tapi, tapi ini sangat harga. Sekarang kita mungkin tidak dapat menanggalkannya setelah pandemi. Jadi, kita akan mencari kolaborasi individu. Dengan kesempatan yang sama, Mesut Ozil juga menyampaikan rasa kagumnya terhadap Indonesia. Mesut Ozil pun menyatakan dengan senang hati, akan membantu mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air melalui kolaborasi ini. Dengan begitu, kedepannya melalui tatanan baru pariwisata Indonesia, lapangan pekerjaan yang luas di tanah air dapat tercipta. Sehingga kebangkitan pariwisata dapat segera terlaksana. Terima kasih telah menonton!